Intro Inilah suasana dramatis saat petugas kepolisian resort Asahan mengevakuasi pelaku ke dalam mobil patroli. Warga yang geram terus mengejar dan berusaha menghakimi pelaku. Sebelumnya pelaku berinisial RD ditangkap warga di kediaman kakak iparnya karena telah mencabuli dan menyetubuhi keponakannya sendiri yang masih di bawah umur. Pelaku melancarkan aksinya saat kedua orang tua korban tengah tidak berada di rumah. Pelaku mengaku nekat menyetubuhi karena nafsu melihat korban yang tengah berbaring di tempat tidur. Kronologisnya adalah dimana pada saat korban sedang berada di rumahnya kemudian posisi di dalam kamar sedang berbaring kemudian tersangka yang merupakan paman korban masuk ke dalam rumah melihat posisi korban dalam badan tidur timbulan niat si tersangka melakukan perbuatan tersebut kemudian masuk ke dalam kamar dan mengancam korban apabila korban memberitahukan sesuatu kepada orang lain akan dibunuh. Kasus ini telah ditangani unit pelayanan perempuan dan anak Polres Asahan pelaku terancam hukuman 15 tahun kurungan penjara Dari Asahan, Sumatera Utara, Yudi Paneh melaporkan Dari Asahan, Sumatera Utara, Yudi Paneh melaporkan dan anak-anak Dari Asahan, Sumatera Utara, Yudi Paneh melaporkan dan anak-anak